Halo guys, balik lagi sama aku El di channel Sinar Harapan Motor. Nah kali ini itu berbeda guys, kalau biasanya kita syuting mobil, kali ini aku mau update stok tentang motor yang ada di SHM guys. Perasaran gak sih suruhnya kayak gimana? Tontonin terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman kalian. Tonton terus! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang untuk motor yang pertama itu ada Honda ST70DAX. Ini adalah motor antik dari tahun 1969 atau bisa dibilang 1969. Mesinnya standar, 70 cc. Dia itu untuk mesinnya dia masih standar guys, masih full original walaupun sudah pernah restorasi. Kan gak mungkin juga ya tahun 1969 tapi gak pernah di restorasi karena motor ini juga diurus. Untuk kilometernya Rp40.000an, harganya Rp40.000an masih nego. Kalau misalkan kalian penasaran, bisa langsung dicek aja unitnya di sinar harapan motor. Untuk motor ini belum bisa untuk kredit guys, harus cash. Kenapa? Karena emang tahunnya Rp1969. Motor antik koleksian banyak kolektor. Kita lanjut ke motor berikutnya yuk! Nah disamping aku untuk motor yang kedua itu ada motor dari Honda juga. Dia ini CBR 150 tahun 2006. Kalian juga pasti tau dong untuk CBR 150 ini, dia itu dikenal dengan nama CBR Capung. Karena bentuknya yang pipih. Dan kalau kalian tau ini masih full original untuk catnya masih ori dan kilometernya itu sekisar Rp30.000an atau sampai Rp40.000an. Untuk harganya itu di harga Rp25.000an, ini bisa kredit by CC Credivo atau Tokopedia saja. Untuk leasing belum bisa. Jadi kalau kalian mau beli dengan kredit, itu pasti bisanya hanya menggunakan CC dari Credivo, dari Tokopedia. Untuk pakai leasing belum bisa. Karena memang di bawah tahunnya itu 2006. Kelebihannya dari motor ini itu dia masih full original, masih standar. Belum ada oprekan, belum ada restorasi, masih full original. Tidak ada yang diubah dari belakang sampai depan itu tidak ada yang diubah. Motor ini motor yang sangat antik banget. Karena memang kalian juga pasti berpengalaman lah pernah punya ini motor. Kalau misalkan kalian mau beli motor ini lagi dan kalian pengen punya lagi, kalian bisa langsung hubungin ke nomor di bawah ini ya. Untuk motor ini di harga Rp25.000an, km Rp40.000an, CBR 150-2006, CBU Thailand. Kita lanjut ke motor ketiga. Oke guys, sekarang untuk motor yang ketiga. Ini ada Ninja RR 2011, dia CC-nya 150, dua tak. Udah banyak banget perubahan, yaitu di aksesorisnya ya guys. Dari aksesorisnya dia sudah menggunakan karbon di bagian fairing depan. Wardan catnya sudah diganti atau direstorasi. Dan untuk mesinnya juga sudah direstorasi, kmnya itu Rp40.000an. Dan untuk harganya Rp35.000.000. Kalau misalkan kalian penasaran, langsung cat nomor di bawah ini ya. Langsung hubungin ke aku untuk tanya-tanya kelengkapannya. Untuk faktur STNK, BPKB, CBR, dan RR itu semuanya ada kecuali motor Honda ST70DAX. Dan kita lanjut lagi ke motor keempat. Untuk motor yang keempat, dia sama jenisnya dengan motor yang sebelumnya. Motor ketiga, Ninja RR juga. Ini sama-sama 150 cc, dia sudah ada. Bedanya adalah di fairingnya, ini karbon celup, sedangkan yang hitam itu sudah karbon asli. Terus juga untuk mesinnya, dia masih standar original, belum restorasi. Untuk km Rp30.000an, untuk harganya Rp35.000.000. Tapi catnya itu sudah direstorasi guys. Untuk sisanya semuanya standar, tidak ada restorasi. Untuk harganya Rp35.000an, km Rp30.000an, Ninja RR 150 cc. Dua tak, bisa langsung aja cat ke nomor yang ada di biodata. Dan jangan lupa, motor semuanya disini garansi satu bulan guys untuk mesinnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Kita lanjut motor kelima. Nah, sekarang ini adalah motor kelima, yaitu KLX 140BF. Dia ini adalah motor trail only. Kenapa? Karena dia hanya faktur only guys. Dan dia tidak menggunakan kunci, melainkan dia pakai stop aja. Di sebelah sini dan tinggal digas. Di sebelah sini juga dan menyala. Jadi kalau misalkan dipakaiin kunci, takutnya bukan motor trail lagi dong. Bukan trail only dong. Karena motor ini sudah special engine 140 cc. Kalau kalian penasaran, motor ini tahun 2022. Terus juga kilometernya itu sekitar seribuan. Karena dia cuma sekali pakai tangan pertama tahun 2022 dengan bandrol harga 47 juta rupiah. Kalau misalkan kalian lagi nyari motor untuk trabas, kalian bisa langsung aja beli motor ini. Dan dijamin, dia sudah special engine. Dan aku ada dua unit di Sinan Harapan Motor. Kita lanjut motor ke enam. Nah guys, di sebelah aku sudah ada motor ke enam. Dia ini sama kayak motor sebelumnya. Sama-sama special engine KLX 140 BF. Dengan 140 cc kopling. Dia sudah full modif. Yang pertama dan yang kedua sudah full modif. Siap trabas, tinggal dibawa trabas. Langsung gas. Itu enak banget sih. Motornya enak dari upside down gas. Pontan itu semuanya enak. Dengan harga kilometernya di bawah seribu. Dan harganya itu 47 juta untuk dua unit ini. Dan memang dua-duanya ini cuma dipakai satu kali trabas. Dan untuk motor trail khusus itu hanya disiapkan dengan faktur only. Tidak ada pajak, tidak ada yang lain-lain. Tapi dijamin motor ini kacau. Enak banget. Kita lanjut ke motor ke tujuh. Nah, di samping waktu ini sudah ada motor ke tujuh. Motor trail juga. Cuma perbedaannya dia menggunakan ban supermoto. Jadi bisa kalian bawa keliling Jakarta atau keliling tempat lainnya. Dia bisa dipakai di jalanan beraspal. Dan bisa kalian ganti ban tahu untuk dibawa ke trabas. Untuk motor ini adalah Kawasaki Dead Tracker 150. Dia sesuanya 150. Kopling, trail, full original, full standard. Kilometernya 6.000 guys. Kilometernya pendek banget. Motornya ini baru dipakai satu kali tangan pertama. Motornya enak banget. Semuanya masih lengkap. Sandarannya masih ada. Kalian tinggal langsung datang ke sinar harapan motor. Langsung DP-in aja. Untuk motor-motor tahun 2014 ke atas bisa kredit. Untuk 2014 ke bawah tidak bisa kredit guys. Tapi melalui kredivo Tokopedia. Lanjut. Untuk harga motor ini dikenakan dibanderol harga 29 juta. Dengan kilometer 6.000 saja. Kalian bisa langsung bawa pulang motor ini dengan kilometer rendah. Dengan harga yang terjangkau. Kalau untuk harga barunya di harga 37 jutaan guys. Jadi kalian bisa langsung bawa pulang motor ini dengan harga dibanderol 29 juta saja. Kalian bisa langsung bawa pulang motor paling nyaman. Dengan upside down. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi. Kalian bisa bawa pergi jauh-jauh. Walaupun terlihat motor ini tidak nyaman untuk boncengan. Tapi jujur aku pernah boncengan pakai ini. Dan rasanya enak karena dia sudah memiliki upside down dan shocknya tidak keras. Lanjut ke motor berikutnya. Ini adalah motor Honda. Penasaran gak sih? Yuk lanjut. Nah guys untuk motor yang ke-8. Di sini ada Honda CRF 150L. Dia itu 150 cc. Kilometernya 5.000. Sudah full modif. Tapi gak usah khawatir. Untuk semua spare parts standarnya. Dia lengkap guys. Dari stang. Dari ban. Dia ada dua. Jok juga ada dua. Terus juga ada banyak lagi aksesoris-aksesoris lainnya. Dan kenal potnya sudah titanium. Norifumi. Gak perlu khawatir lagi. Dan untuk modifannya ini memang banyak banget guys. Kayak lampu tembak. Terus. Kopling dan remnya itu sudah diganti. Dan memang banyak banget perubahan dari motor ini. Dan kalian gak perlu khawatir. Ini sudah modifan untuk trabas. Tinggal kalian bawa. Dengan kilometer 5.000-an. Dengan harga 34 juta. Kalian bisa langsung bawa pulang ke rumah kalian. Honda CRF 150R 2020. Motor ini untuk barunya itu dibanderol dengan harga 37 juta. Untuk harga barunya. Tapi untuk harga 34 juta. Kalian bisa langsung bawa pulang. Gak perlu khawatir lagi. Dia sudah memiliki upside down. Dan kenal pot Norifumi Titanium. Tapi gak usah khawatir. Dia ada yang standarnya guys. Semua full standarnya ada. Lengkap. Dan sekian. Kita lanjut lagi ke bagian depan. Sekian untuk video hari ini. Untuk update stok motor di Sinar Harapan Motor. Kalian udah tau kan keseruannya seperti apa. Gak cuma ada mobil. Tapi juga ada motor. Jadi kalian bisa tonton terus. Untuk stok-stok yang ada di Sinar Harapan Motor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kalian gak ketinggalan keseruannya. Dan dari sini album itu undur diri. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax